Siapa di sini yang lagi tanam cabai rawit jenis ori 212? Juragankah? Pasti banyak temannya, petani cabai lainnya. Karena lebih dari 30 ribu petani membeli benih ori 212 secara online. Belum lagi yang membelinya secara offline di toko-toko pertanian sekitaran Juragan. Tahu tidak, kenapa banyak yang beli dan tanam jenis benih ini? Salah satunya ada dari segi harga. Harga benih murah, tapi harga hasil buah, cabai tipe ori 212 paling tinggi. Juragan lihat saja di daftar harga aneka cabai, pasar induk parekediri. Pada tanggal 1 Januari 2024, tipe cabai ori 212 sekitar harga 58 ribu per kilonya. Paling tinggi dibandingkan tipe cabai asmoro, rentul, maupun baskara. Keuntungan lainnya, kalau juragan tanam cabai ori 212, tahan antraknosa. Karena buahnya yang tebal, keras dan padat. Tapi kelemahannya, pasti ada. Petani cabai ori 212 kebanyakan mengeluhkan serangan daun keriting dan kuning. Apa sama juga di tanaman cabai ori juragan? Begini untuk cara mengatasi daun keriting dan kuning cabai ori 212 juragan di musim hujan. Daun keriting dan kuning, biasanya karena terinfeksi virus gemini. Kalau sudah terinfeksi, kerapnya jadi sulit disembuhkan kembali. Virus ini, dibawah adanya serangan hama vektor, mulai dari trips, tungau, kutu kebul, dan kutu daun. Mengurangi infeksi, tentu dengan mengurangi dan menghilangkan hama vektornya dengan penyemprotan insektisida. Agar semakin ampuh pengendaliannya, juragan bisa mix antara insektisida kontak dan sistemik. Atau bisa juga dengan merolingnya. Berikan 15 mili insektisida demolis 18 isi yang jenis kontaknya. Dan campurkan 1 sendok makan Klopindo 10 WP untuk sistemik. Yang juragan larutkan dalam 1 tangki sprayer 16 liter air. Semprotkan setiap 2 hari sekali, sebanyak 5 kali, jika hamanya banyak dan penyakit ini parah. Kalau untuk pencegahan, mungkin cukup juragan berikan, setiap 1 minggu sekali saja. Sebagai rollingannya, juragan bisa pakai jenis insektisida upload 10 WP, berikan sekitar 2 sendok makan per tangki spray. Dan campurkan, dengan jenis sistemik, misalnya Sivantoprim 200 sal, berikan 1 sendok makan saja. Campuran ini, bertujuan sekaligus untuk mematikan hamafektor, terutama kutu kebul, sampai ke telur-telurnya. Menjadikan tidak menetas, dan melanjutkan hidupnya ke fase dewasa. Semprotkan juga, bisa setiap 2 atau 3 hari sekali juragan. Mulai umur 15, atau 20 hari setelah tanam, umumnya tunas-tunas air, sudah bermunculan. Sebaiknya, juragan ini dirempel saja. Ataupun kalau mau dibiarkan, ya juragan rawat, dengan menyisakan beberapa saja. Sebab jika dibiarkan, bagian tersebut menjadi lebih cepat pertumbuhannya, dibandingkan dengan bagian atas. Karena menyerap pupuk lebih banyak. Alasan keduanya, akibat hama tentunya. Siklus hama, jenis kutu penyebab daun keriting dan kuning. Selalu hidup di bagian pucuk, dan berteduh di bawah permukaan daun. Kalau tanaman juragan terlalu rimbun, tentu juragan jadi kesulitan, melakukan penyemprotan insektisida, untuk mematikan si hamanya. Karena terhalang daun-daun bagian bawahnya, jadi racun tidak mengenai langsung, si hama penyebabnya. Tanaman rimbun terutama daunnya, di musim hujan juga bisa mendatangkan penyakit lain. Akibat jamur dan bakteri patogen, seringnya layu fusarium, dan busuk batang. Maka memang lebih baik, juragan pangkas, bagian bawah tanaman, hilangkan daun-daun tuanya juragan. Baru setelah pangkas atau rembel ini, segera juragan semprotkan fungisida. Agar tidak jadi sumber infeksi penyakit, yang masuk lewat luka bekas pemangkasannya. Berhubung di musim hujan, dan juragan tadi juga melakukan pemangkasan, daun bagian bawah. Maka penambahan fungisida pada penyemprotan, harus diberikan jika tanamannya, selain aman dari daun kuning dan keriting. Juga akan aman, dari infeksi penyakit akibat jamur dan bakteri patogen. Berikan jenis fungisida sistemik saja, seperti bendas 50 WP. Larutkan 1 sendok makan saja, dalam 16 liter air. Juragan semprotkan, mulai setelah melakukan perempelan atau pemangkasan. Selanjutnya, bisa setiap 5 atau 7 hari sekali juragan. Daun cabai ori 212 yang kuning, berarti klorofilnya sudah rusak, dan kadarnya berkurang. Untuk memperbaikinya, berikan pupuk magnesium, bisa dengan jenis maes, atau magnesium sulfat. Magnesium, sebagai pembentuk klorofil, meningkatkan zat hijau daun. Bisa memperbaiki daun yang kuning, untuk bisa hijau kembali. Berikan 3 sendok makan magnesium sulfat, tambahkan juga 30 mili ambition. Kandungan asam aminonya, akan melebarkan daun, yang semula keriting dan berkerut. Sekaligus menambah ketahanan tanaman, dari cekaman lingkungan, maupun serangan hama penyakit. Semprotkan mulai umur 15 HST, dengan interval, 1 minggu sekali. Kiranya itu saja. Silahkah dicoba, racikan dan caranya, kalau mau tanaman cabai ori 212 juragan, aman dari daun kuning dan keriting di musim hujan. Sekian, dan terima like, subscribe dari Juragan. Terima kasih. Terima kasih.